Manchester City dan Napoli difavoritkan akan berhadapan di partai final Liga Champions. Prediksi tersebut datang dari superkomputer. Seperti diketahui, hasil drawing perempat final Liga Champions yang diselengkarakan di Nyon Suis Jumat 17 Maret memang menghasilkan sejumlah partai big match. Hasilnya Real Madrid berjumpa Chelsea dan Manchester City bersuap Bayern Monsen. Di sisi lain ada tiga tim Italia yaitu Napoli, AC Milan, dan Inter Milan yang menjamin setidaknya satu tempat di semifinal. Lelosnya tiga wakil Italia itu juga membuat adanya satu tim asal negeri pizza di final Liga Champions musim ini menjadi lebih besar dengan 3 perempat peluang. Di babak perempat final Liga Champions, Napoli akan menghadapi AC Milan dan Inter berhadapan dengan Benfica. Adanya tiga tim asal Italia di babak delapan besar ini memantik kecurigaan jika drawing telah dicurangi untuk mendukung tim seri A menjadi juara. Sebagai informasi, tim-tim asal Italia memang belum pernah memenangkan lagi Liga Champions sejak treble Inter Milan di bawah Jose Mourinho pada 2010. Menurut situs analis 538, tim Pep Guardiola memiliki peluang 28% untuk memenangkannya. Sementara Bayern dinilai memiliki peluang terbaik kedua dengan 18%. Menariknya, Napoli diberi peluang terbaik ketiga untuk memenangkannya dengan 17%. Tetapi, perubahkan tim dengan peluang terbesar untuk mencapai final dengan 43% dibandingkan dengan 40% peluang Manchester City mencapai final. Peluang Napoli yang tinggi untuk mencapai semifinal dan final ditasarkan membuat fakta bahwa mereka pertama kali menghadapi Milan, tim dengan peringkat terburuk yang tersisa di kompetisi. Jadi, hasil prediksi sumber komputer ini menilai Manchester City merupakan tim dengan persentase peluang juara terbesar. Padahal Napoli menjadi tim dengan persentase peluang masuk final tertinggi dari kontestan lainnya. Dengan kata lain, Manchester City diprediksi akan bertemu Napoli di final Liga Champions musim ini.